Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grece Beneh Pelatihan teknis kewirausahaan pemuda ini berlangsung di gedung di Spora Kukar dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aji Ali Husni serta dihadiri sejumlah kepala desa maupun lorah yang ada di wilayah Kukar Kepala di Spora Kukar Aji Ali Husni mengatakan pelatihan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pemuda yang ada di Kutek Kartanegara guna menentukan keinginannya dalam mendirikan usaha di sejumlah bidang seperti barista, barber, dan tataboga Tidaknya itu pelatihan ini juga merupakan program dari Klinik Wirausaha Mandiri Pemuda di Spora Kukar yang ditujukan kepada pemuda khususnya di beberapa kecamatan di antaranya kecamatan Tenggarong, Sepuluh, Loakulu, dan Anggana Aji Ali Husni juga menyebut pelatihan teknis kewirausahaan pemuda ini merupakan program dari Musrembang yang berasal dari masyarakat dan disampaikan melalui desa maupun kelurahan serta kemudian dibahas di Musrembang tingkat kecamatan pelatihan kewirausahaan pemuda ini juga untuk mendukung program Kukar Siap Kerja dan pengentasan kemiskinan di Kutai Kartanegara guna mewujudkan implementasi dari visi misi Kukar Idaman Harapan kami pertama buat adik-adik peserta kami harapkan ikuti dengan baik pelatihan ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita kemudian pasca pelatihan mereka bisa mengembangkan usahanya bisa mempertahankan usahanya bisa lebih maju lagi usaha dibanding yang sekarang mereka geluti kemudian harapan lain melalui pemerintah desa dan kelurahan kecamatan kami berharap pasca pelatihan ini adik-adik ini agar tetap dikawal sehingga tidak habis sampai di pelatihan mereka tetap diberi oleh kesempatan oleh kawan-kawan di desa dan kelurahan untuk mengembangkan usahanya pelatihan teknis kewirausahaan pemuda ini diikuti 45 peserta yang terbagi menjadi 3 kelas pelatihan dan kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari 2 hingga 4 Mei 2024 di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga Kutai Kartanegara melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan teknis kewirausahaan pemuda dengan sebaik-baiknya sehingga pasca pelatihan nantinya bisa mendirikan maupun mengembangkan usaha secara maksimal dan menemukan ide-ide kreatif dalam menjalankan bisnis yang dikeluti dalam hal itu, Disporakukar juga meminta agar pemerintah desa maupun kelurahan hingga kecamatan dapat mengawal dan mendampingi para peserta yang telah mengikuti pelatihan teknis kewirausahaan pemuda ini sehingga kedepannya mereka bisa mengembangkan usahanya lebih baik Demikian Fairuzabadi, PKTV, Kutai Kartanegara, Muartagan